Halo Sobat Kampus, gue Adif dan gue Balkis Welcome to Daily Twisted Info-info unik yang akan kita kulik menjadi tayangan yang menarik Dan tentunya akan menemani keseharian Sobat Kampus semua Udah memasuki penghujung tahun nih Sobat Kampus Dan mendekati waktu liburan Siapa sih yang udah gak sabar mengisi kekosongan waktu liburan nanti? Kalo gue sih ya buat ngisi waktu kosong gue di hari libur ya nonton film Nah banyak banget film bagus yang bakal tayang nih di bulan Desember nanti Dan juga nih buat kalian penggemar film Terelie Bahwa nanti akan ada film adaptasi dari novel Terelie Yang berjudul Rembulan Tenggelam Di Wajahmu Yap betul tuh dir Jadi novel Terelie ini Nah novelnya karyanya udah terkenal banget Dan booming juga di dunia literasi Indonesia Dan juga nih ada dua karya yang sempat booming waktu itu Di antaranya ada film Hafalan Solat Delisa Dan juga Moga Bunda Disayang Allah Pembelan Tenggelam Di Wajahmu ini kan juga diadaptasi dari novel ya Adif? Iya betul tuh Balkis Ngomongin film yang diadaptasi dari novel ini Juga banyak banget film-film yang booming banget nih Yang diadaptasi dari novel Iya lumayan banyak sih Dari Nicholas Spark Yaitu kayak Dear Job A World to Remember The Notebook Dan masih banyak lagi nih Sobat Kampus Beberapa film memang banyak sih yang bikin menarik para penggemarnya Dan juga nih ada sih Beberapa film juga yang bisa bikin penontonnya kecewa nih oleh si penggemar novelnya Iya bener juga sih Gue juga kadang ngerasa kecewa gitu sih Kalo misalnya novel sama filmnya tuh gak sama Nah menurut gue nih Sobat Kampus Film hasil adaptasi dari novel itu bakal menimbulkan reaksi yang berbeda Misalnya nih ada yang seneng dengan bacaan yang berbeda dengan filmnya Dan juga ada yang gak suka kalo filmnya itu berbeda jauh dengan isi novelnya nih Balkis Dan ada juga nih tipe penonton yang gak bisa berkomentar sama sekali Karena belum baca novelnya Kayak gue gitu deh Seringkali kita nemu nih perbedaan antara novel dan isi film Nah itu tuh bisa terjadi karena ada perbedaan nih antara si pembaca novel dan juga si sutradara Dan bagaimana mereka menginterpretasikannya Maksudnya gimana tuh dia? Iya jadi bayangin deh Kalo misalnya kita nonton film nih Pasti kita punya dong imajinasi tersendiri Nah begitu pun dengan sutradara Jadi sutradara dan pembaca itu memiliki imajinasi yang berbeda dong Nah makanya itu div dan Sobat Kampus Jadi pembuatan film itu dibutuhkan beberapa anggarannya Jadi anggaran ini juga mempengaruhi novel dan film seperti aslinya atau enggak Jadi nih ya tergantung dia tuh film ini tuh butuh properti kah atau aktor yang dibutuhkannya Alur cerita yang semakin panjang juga membuat dananya semakin besar Oh jadi dengan kata lain nih Produser film itu menganalisis dong Apa aja unsur-unsur yang bakal dituangkan ke dalam filmnya Tetapi tetap dong mempertimbangkan anggarannya juga Nah betul banget tuh div Salah satu production house yang membuat film ini juga memperkirakan dan mengusahakan agar gak melonjak nih dananya Coba bayangin aja kalo misalnya ada salah satu novel yang ditulis seribu halaman Nah lu gak bisa bayangin kan kalo misalnya dia tuh dulu kita bakal nonton berjam-jam ya gak sih? Bener banget Nah menurut gua sih itu sih yang menjadi alasan kenapa film dan novel itu sangat berbeda Karena gak mungkin dong semua unsur yang ada di dalam novel tuh dituangkan ke dalam film Karena kita bakal bisa nontonnya berjam-jam banget dong Iya bener banget kan gak kuat ya kalo misalnya nonton berjam-jam Haha iya sih bener Tapi ya div terkadang film yang diadaptasi dari novel juga pastinya nih ya Target penontonnya ini juga dari penggemar novel itu sendiri Oh iya apalagi kalo misalnya film itu terbagi menjadi beberapa series Dan dibilang series pertama itu gagal Itu malah bisa menurunkan target pemasarannya juga nih Dan karena Daily Tuesday sudah merangkum 10 orang 8 orang beranggapan bahwa jika series pertama itu gagal dan tidak sesuai ekspektasi yang ada di novel Mereka itu cenderung bakal malah keluar gitu dari film yang akan ditonton selanjutnya Nah dua orang lainnya beranggapan kalo misalnya dia tetep akan lanjut gitu di filmnya Jadi kembali lagi ke pandangan penontonnya sih div Dan satu lagi nih Sobat Kampus Pengambilan aktor dan aktris dalam memainkan suatu film ini juga sangat berpengaruh bagi minat si penggemar novel itu sendiri Hmm gitu ya Iya sebagai contoh juga film Dila nih yang terkenal dengan kalimatnya yaitu Rindu itu berat Wow karena emang sih film Dila ini katanya kurang banget nuansa berandalnya Dan juga kurang banget nuansa dadulnya kalo misalnya dipainin sama si Iqbal ini Iya mungkin ada sebagian penggemar PD baik yang merasa kecewa karena gak sesuai dan gak se-excited itu waktu baca novelnya Oke nah kalo misalnya ngomongin tentang novel dan film nih Kalo misalnya menurut lu nih lu tim mana nih lu bakal lanjutin gak sih kalo misalnya film pertama itu tidak sesuai ekspektasi? Kalo gue sih pastinya kecewa dulu ya karena gue tuh udah berimajinasi ya kan pas baca novel Terus pas gue liat kok ini banyak orang ya atau lu kayak kok gak sesuai ekspektasi gue gitu ya kan Kalo lu gimana Div? Kalo gue sih kayaknya tetep bakal banget ya lanjutin filmnya Karena kan gak semua unsur dadul novel kan bisa dimasukin Jadi gue bakal lanjutin filmnya untuk series selanjutnya Nah kalo Sobat Kampus bakal pilih tim yang mana nih? Tim Adi atau Tim Alki? Comment di bawah ya Oke deh itu dia Sobat Kampus info-info yang bisa diberikan di Daily Twisted edisi kali ini Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Daily Twisted di channel Youtube Undertv So gue Adif dan gue Balkis pamit undur diri And hope everyone have a good day See you!